Hai, selamat datang kembali di Youtube channelnya aku Yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan share channel aku ya Aku seorang istri dan ibu dari anak laki-laki yang baru berusia 3 bulan Dan selamat datang di seri cerita istri dan ibu Kalian pernah gak sih ditanya kayak gini Kapan nambah anak lagi? Atau anaknya kayaknya udah siap deh untuk jadi kakak Yang nyebelin lagi Masa mau satu aja sih anaknya? Kasian loh nanti kesepian Nah, kalau dalam case-nya aku, aku ditanya kayak gini Kamu pakai KB? Aku jawab, iya Dan aku baru ngelahirin 11 minggu saat itu Terus orangnya nanya kayak gini Loh, kenapa pakai KB? Kenapa gak buru-buru untuk nambah anak lagi? Aku bilang, enggak deh nanti aja gitu kan Karena aku ada pertimbangan kenapa aku pengen nunda untuk punya anak lagi Si Ornya kemudian lanjutin Lah, kamu kan udah 30 tahun Biologis kamu udah gak muda lagi loh Mendingan buru-buru untuk punya anak lagi Kalau misalkan di nanti-nanti Nanti-nanti kamu keburu tua loh Kayak, why? Kenapa sih kok orang-orang selalu nanya Kapan punya anak lagi? Seolah-olah punya anak adalah seperti beli kerupuk dari warung Gampang dan gak ada masalah Kenapa sih orang-orang itu hobi banget nanya kapan punya anak lagi? Kalau menurutku ini tuh adalah salah satu pertanyaan ramah-tamah Jadi kayak di budaya kita pertanyaan kapan nikah? Kapan lulus kuliah? Kapan punya anak itu adalah pertanyaan yang dianggap ramah Jadi dianggap biasa Lalu yang kedua mungkin pertanyaan kapan punya anak lagi Ditanyakan kepada orang yang baru punya anak itu dianggap pertanyaan gampang Tapi susah dijawab Nah yang ketiga pertanyaan kapan nambah anak lagi Itu adalah pertanyaan basa-basi Jadi mungkin orangnya nanya aja Gak mau bener-bener tau sebetulnya Ben gak mau diajakin dulu So, aku tersinggung gak sih ditanya kayak gitu Dibilangin bahwa usia aku sudah tua Dan harusnya gak usah nunggu-nunggu lagi Enggak, jujur aku gak tersinggung Lebih ke lucu aja sebetulnya Yes, aku tau bahwa kalau misalkan Untuk hamil di atas 35 tahun itu resikonya mungkin lebih tinggi Tapi pertimbanganku bukan hanya itu ya Lalu apakah aku ingin nambah anak lagi? Iya, tapi gak sekarang Ben baru 3 bulan Jadi ada beberapa pertimbangan yang aku sama suamiku udah bicarain Terkait kapan sih kita mau punya anak lagi Karena sebetulnya di Islam pun itu baik ya Kalau misalkan kita kasih jarak antara kehamilan satu dengan yang selanjutnya Nah yang pertama itu sebetulnya aku pengen lulus Mengasihi ben sampai dia umur 2 tahun Jadi maunya gak hamil dulu sampai at least dia umur 2 tahun Dan aku bisa full kasih asi sama dia Lalu pertimbangan yang kedua itu lebih ke kondisi kita ya Aku sama suamiku saat ini masih rent apartment Kita belum punya rumah sendiri Jadi kita pengen fokus untuk nabung beli rumah dulu Untuk beli rumah saat ini di Ireland Kondisinya itu sulit banget Terutama untuk young couple Iya Makanya kita memutuskan ketika kita sudah bisa beli rumah kita sendiri Baru kita akan memutuskan untuk punya anak lagi gitu Pertimbangan yang ketiga itu adalah kesiapan dan kondisi Ben sendiri Karena kalau misalkan punya anak itu kan Aku harus tau dulu apakah Ben udah siap atau belum Bukan berarti aku egois cuma mikirin Ben aja gitu Enggak sih sebetulnya kayak Ben juga layak untuk yang tadi pertama Mendapatkan asi selama 2 tahun kalau misalkan memungkinkan ya Lalu juga aku pengen bener-bener full pelajarin dulu gitu loh Karena untuk first time mom kayak aku ada banyak hal yang ingin aku pelajari dari Ben Supaya ketika aku memutuskan untuk punya anak lagi itu aku sudah lebih siap gitu Jadi itu lebih ke media belajar untukku juga Untuk kesiapan Ben sendiri apakah sebetulnya dia bisa menerima bahwa Muminya punya anak lagi ketika dia misalkan masih usia 1 tahun atau di bawah 2 tahun Apalagi anak di bawah 2 tahun itu kan dia masih butuh perhatian lebih ya gitu Kalau misalkan nanti aku punya anak bayi lagi Dan dia masih bayi juga pertimbangannya Aku rasa mungkin secara mentally dan secara emosional juga Ben belum siap untuk itu gitu Jadi lebih ke pertimbangan Ben itu kalau di bawah 2 tahun kayaknya dia belum siap untuk punya adik Mungkin kalau misalkan dia udah 2 tahun ke atas dia udah tau konsep bahwa Oh punya adik itu artinya dia punya temen berbagi, punya temen untuk bermain gitu Kan dia lebih bisa memahami konsep bahwa punya adik itu artinya dia punya temen gitu Pertimbangan yang keempat untukku dan suamiku Kenapa kita menunda untuk punya anak lagi adalah Kesiapan aku dan suamiku sendiri Kalau aku ngomong gini sama Connor Aku gak mau punya anak lagi ketika Ben belum potty train Kenapa? Karena menurutku ribet aja Kalau misalkan Ben masih on nappy, masih pake pampers Terus aku punya anak lagi Ribetnya double gitu Terus kalau misalkan Ben masih potty training Terus aku tiba-tiba punya anak itu juga ribet Harus ngajarin dia pipis atau poop di kamar mandi Dan pada saat yang sama aku juga punya newborn Itu kondisi yang tidak ideal Jadi ideally aku pengen Ben udah fully potty train Baru aku punya anak dan hamil lagi Karena dari pengalamanku Hamil itu juga kondisi yang luar biasa Mentally, physically Aku banyak sekali perubahan Dan kurasa aku belum siap untuk itu Ketika aku masih punya bayi di bawah 2 tahun Jadi itu juga pertimbangan Kenapa aku sama suamiku ingin nunda at least 2 tahun Terus takut gak sih Kalau misalkan nunda dan KB Itu nantinya malah jadi susah hamil Karena kan ada yang bilang Kalau KB nantinya malah jadi susah hamil Sejujurnya aku gak khawatir soal itu Karena aku percaya Bahwa anak itu adalah rizki dan anugerah Yang udah Allah tentuin buat kita Kalau memang misalkan rizkinya aku punya anak Lebih dari satu Insya Allah itu akan aku dapetin gitu Meskipun misalkan aku KB Sebaliknya Kalaupun misalkan aku gak KB Tapi ternyata kata Allah Udah anak kamu satu aja udah cukup gitu Itu ya gak akan bikin aku punya anak juga gitu Jadi semuanya Kembali lagi ke takdir sih ya Kalau misalkan aku pribadi Gak ada khawatir Oh kalau misalkan KB Nanti aku bakalan susah hamil Gak sih kalau menurutku Jadi lebih ke Sekarang aku berusaha Menjarak Atau memberikan jarak untuk Ben Supaya dia bisa full Asi sampai 2 tahun Dan setelah itu aku akan lepas KB Insya Allah Kalau Allah kasih Alhamdulillah Kalau pun enggak juga Alhamdulillah gitu kan Semuanya tetap harus disyukuri Ben Barusan Megang Bibir aku Sangatnya merah Oke Anyway Itu sih pendapatku Kenapa aku dan suamiku memilih untuk KB Dan nunggu sampai usia Ben 2 tahun Thank you udah nonton sampai akhir Kalian share pendapat kalian di kolom komentar ya Apa sih menurut kalian pertimbangan yang paling logik Untuk menunda punya anak See you in the next video Bye 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 bye